Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodoh gemini di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta pas saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman gemini di hari ini Dan disini ada kartu Night of Pentacles Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman gemini di hari ini Yang dimana teman-teman memasuki minggu kedua bulan September tahun 2023 ini Saya melihat dan saya merasakan Kemunculan kartu pertama ini teman-teman Night of Pentacles Ini memiliki sebuah arti tentang sebuah kesuksesan yang akan kamu raih dalam karir ataupun di dalam usaha yang saat ini teman-teman gemini Jalani Karena memang saya melihat Kamu adalah seseorang yang memiliki sebuah rencana yang sangat ambisius Dan yakin untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin kamu capai teman-teman Dengan cara pendekatan yang bertanggung jawab Artinya Jika kamu bekerja dengan keras dan fokus terhadap hasil yang positif teman-teman Pasti kamu akan dihargai Dan disini untuk teman-teman yang memiliki jodhia gemini Kamu harus menunjukkan sebuah kualitas yang kamu miliki teman-teman Bahwa teman-teman gemini memang dapat diandalkan Dan berkomitmen untuk mendapatkan sesuatu hal yang ingin kamu capai Dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada kartu The Emperor Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang kedua ini teman-teman Saya melihat ada sebuah kebijaksanaan, kekuasaan, dan ambisius Saya rasa sebuah energi yang sangat garang ini teman-teman Ini akan membawa sebuah efek yang sangat positif di dalam posisi kehidupan kamu Mengapa saya katakan demikian teman-teman? Karena di dalamnya tentu kamu akan dapat dengan mudah Untuk meraih, untuk mencapai segala sesuatunya Ya walaupun ada beberapa masalah-masalah yang pastinya akan kamu hadapi disitu teman-teman Akan tetapi saya yakin dengan sebuah keyakinan ambisius yang kamu miliki ini Tidak menjadi sebuah masalah apapun rintangan, apapun masalah yang kamu hadapi teman-teman Dan kemudian pada kartu yang ketiga disini ada kartu The Magician Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini Nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman kemini di minggu kedua Bulan September tahun 2023 ini Saya rasa kamu disini harus banyak-banyak untuk bersyukur teman-teman Mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat kamu terkoneksi dengan baik Dengan Tuhan Kamu terkoneksi dengan baik, dengan semesta Dan kamu memiliki sebuah kunci dan juga magnet yang baik teman-teman Untuk apa? Ya untuk membuka dan menarik segala pintu-pintu rezeki Agar hadir, agar datang di dalam kehidupan kamu Tentunya ini akan membawa sebuah efek yang sangat positif di dalam kondisi kehidupan teman-teman kemini Untuk teman-teman kemini yang memiliki sebuah usaha Tentunya disini kamu akan dapat dengan mudah Untuk membuat sebuah kelancaran-kelancaran Dan bahkan untuk mengembangkan segala bisnis, usaha, apapun yang kamu lakukan saat ini teman-teman Dan untuk teman-teman kemini yang memiliki sebuah pekerjaan Saya rasa pada kartu pertama, kedua, dan kartu ketiga ini memiliki sebuah sinkronisasi yang sangat baik Teman-teman yang dimana pada kartu ketiga ini Menggambarkan akan adanya sebuah potensi yang sangat besar Bahwa kamu akan segera mendapatkan sebuah promosi jabatan Ataupun untuk teman-teman kemini yang saat ini masih kesulitan Di dalam mencari sebuah pekerjaan Nah, saya rasa pada ketiga kartu ini teman-teman Memiliki sebuah arti dan makna Akan adanya sebuah potensi bahwa teman-teman kemini Dalam waktu dekat ini kamu akan menemukan dan mendapatkan Sebuah pekerjaan yang baik Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh kemini Kamu harus bersyukur teman-teman Dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut Agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Dan kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman kemini di hari ini Dan Pada kartu yang pertama disini ada kartu Egg of sorts Ataupun delapan pedang Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman kemini Yang dimana pada kartu pertama ini teman-teman Ya dapat saya akui bahwa Hingga saat ini Kamu masih mengalami adanya beberapa masalah Masalah dan masalah Terkait dengan kondisi keuangan kamu Terkait dengan kondisi finansial ekonomi kamu Yang dimana masalah-masalah tersebut Terkait dengan sesuatu hal yang tidak pernah kamu duga-duga sebelumnya Yang dimana tentunya hal-hal tak terduga ini Membuat sebuah kehidupan finansial ekonomi teman-teman kemini Menjadi kurang begitu stabil Dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada kartu Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang kedua ini teman-teman Nah Dengan adanya sebuah masalah yang terjadi terkait dengan kondisi keuangan Yang membuat keuangan kamu merasakan adanya Beberapa ketidakstabilan teman-teman Saya rasa itu adalah sebuah proses kehidupan Yang dimana kamu akan menemukan adanya sebuah kebaikan-kebaikan dalamnya teman-teman Karena tidak semua masalah itu berakhir dengan sebuah keterburukan dan hal-hal yang tidak baik Ini pasti mengandung sebuah makna apapun arti Serta hikmah yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya teman-teman Karena pada kartu kedua ini Menggambarkan akan adanya sebuah potensi Bahwa kamu akan segera menemukan sebuah kelancaran-kelancaran terkait dengan kondisi keuangan kamu Memasuki minggu kedua bulan September tahun 2023 ini Dan kemudian pada kartu yang ketiga disini ada kartu Queen of Swords Nah teman-teman pada kartu ketiga ini Menggambarkan adanya sebuah bentuk kesabaran Ketulusan Dan sebuah kemandirian Itu artinya hal-hal yang sangat positif inilah Yang saya rasa akan membuat kehidupan finansial ekonomi kamu Kamu akan kembali stabil, akan kembali lancar seperti biasanya teman-teman Dan bahkan ada sebuah potensi Kamu akan menemukan, merasakan sebuah risiko-risiko yang sangat luar biasa Dan tidak menutup sebuah kemungkinan Kamu akan merasakan kehidupan yang benar-benar sangat mapang teman-teman Maka untuk teman-teman yang memiliki jodiakon ini Kamu disini juga harus bersyukur Bersyukur dan terus bersyukur teman-teman Karena Kedua materi kita Tentang kondisi peruntungan dan keuangan Kamu selalu menunjukkan hal-hal yang sangat positif Di dalam kehidupan teman-teman Kemini dan Kamu harus segera klaim Energi yang sangat positif tersebut teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Di poin terakhir Kita akan melihat kondisi Kehidupan asmara teman-teman kemini di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada kartu King of Swords Ataupun Raja Pedang teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama Jika Energi pada kartu pertama ini Saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara Teman-teman kemini yang saat ini sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan Munculnya kartu pertama ini teman-teman Menandakan Tentang sebuah kualitas hubungan yang berjalan dengan seimbang Dan kamu dan pasangan kamu Memiliki sebuah koneksi intelektual khusus yang dilengkapi dengan minat, emosi, dan terta tindakan fisik yang sama Artinya ada sebuah bentuk kerjasama yang baik Yang saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman kemini bersama pasangan kamu Teman-teman untuk menciptakan sesuatu hal yang positif tentunya Baik itu terkait dengan kondisi pekerjaan Ataupun usaha yang saat ini kamu jalani bersama pasangan kamu Dan kemudian Pada kartu yang kedua disini ada kartu Ten of Wands Ataupun Sepuluh Tongkat Jika energi pada kartu kedua ini Saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan Asmara teman-teman kemini yang saat ini Jomblo single mom dan single dad Yang dimana pada kartu kedua ini teman-teman Menggambarkan adanya sebuah beban yang sangat berat Penuh tekanan batin Dan penuh dengan perjuangan Ya memang ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri teman-teman Bahwa Kamu pernah ataupun hingga saat ini masih merasakan adanya hal-hal tersebut Baik sebuah pengkhianatan Dikecewakan dan pihak ketiga Kemudian Pada kartu yang ketiga disini ada kartu The Sun Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga ini teman-teman Pada kartu ketiga ini Memiliki sebuah arti Yang bisa saya katakan sangat positif teman-teman Jika energi ini Benar-benar dapat termanifestasikan di dalam kehidupan asmara kamu Yang pertama Saya melihat kamu memiliki sebuah potensi bahwa Kamu akan segera bertemu dengan jodoh Pasangan hidup Ataupun untuk terkait dengan kondisi peruntungan Ini juga bisa menyangkut dengan Kondisi kehidupan kamu yang bisa saya katakan Akan semakin membaik teman-teman Terkhusus untuk teman-teman gemini yang menjadi tulang punggung keluarga Yang selama ini kamu berjuang sendiri Penuh dengan perjuangan Kerja keras Tekanan Nah saatnya Bagi kamu Untuk merasakan suatu fase kehidupan yang benar-benar sangat luar biasa Maka untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini Apapun situasi dan kondisi yang terjadi Yang kamu alami saat ini teman-teman Kamu harus tetap selalu bersemangat Dan selalu bersyukur dengan apapun situasi kondisi yang terjadi Teman-teman yakin dan percayalah bahwa Kamu juga pasti akan mendapatkan Sesuatu hal yang baik Dan juga hal-hal yang sangat positif tentunya Dan kemudian Kita akan melihat Angka keberuntungan teman-teman gemini di hari ini Dan angka keberuntungan kamu hari ini Adalah angka 7 teman-teman Maka saya rasa Inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh